Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan, bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam menutup hari bersama Tuhan. Bapak-Ibu Saudara ada satu kisah datang dari Chuck Carlson. Chuck Carlson adalah seorang pengacara muda yang cemerlang. Dan satu hari dia berencana untuk menjalankan karirnya dengan melihat apa pengaruh dan kekuasaan sebagai pengacara khusus untuk Presiden Nixon. Karirnya terus menanjak sampai Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Karena keterlibatannya dalam merahasiakan skandal Watergate, ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Selama masa krisis, Tuhan ternyata memakainya untuk berpaling kepada Kristus. Sekarang, ia bersaksi bahwa pelayanannya sebagai Direktur Prison Fellowship atau Persekutuan Narapidana jauh lebih berharga daripada kehidupannya dahulu di dunia politik yang tidak mengenal Allah. Bapak-Ibu, kita semua pernah mengalami perubahan arah hidup. Kita berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian kita melakukan sesuatu yang lain. Memang bijaksana untuk menyusun rencana. Tetapi pada akhirnya, Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dan percayalah, jalannya selalu jauh lebih baik dari jalan yang kita pilih. Mari, kita menyanyikan lagu ini sebagai tanda kebersarahan kita akan penyertaannya yang sempurna. Terima kasih. 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 Dalam keinginan, ada seribu satu macam rencana yang mungkin bagi kami itu yang terbaik. Tapi ampunilah kesombongan kami yang kadang keliru Tuhan untuk memposisikan diri sebagai yang paling tahu atau merasa diri paling benar. Seperti firman Tuhan malam ini, kami mengakui bahwa hidup kami sepenuhnya adalah rancangan Tuhan bukan rancangan kami dan jalan Tuhan bukan jalan kami. Karena hanya engkaulah Allah yang maha tahu dan maha benar yang punya rancangan yang tidak dapat digagalkan oleh manusia. Tuhan kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tanganmu. Berikan kami hikmat untuk membedakan, memilih dan memutuskan sesuai dengan kehendak rancanganmu. Jangan biarkan kami berbelok-belok dari jalanmu yang adil, jalanmu yang benar, jalanmu yang penuh damai sejahtera. Malam ini ya Bapak, kami pun menyerahkan waktu istirahat kami kepada Engkau, Sang Pemilik Kehidupan. Kiranya esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk memulai kembali hari yang baru yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.